Intro Selamat datang di webinar di diskusi online bersama Peneta Srasoru Dalam webinar ini, kita mengadakan diskusi dengan cara yang berbeda Anda akan diberikan kesempatan untuk bertanya dan mengangkat topik-topik yang ramai dibahas mengenai kristenan Berikut adalah cuplikan video dari diskusi-diskusi yang kami lakukan setiap Senin 2 minggu sekali jam 7 malam Dan bagi Anda yang ingin mendaftar, silakan Anda bisa klik link yang tertulis pada caption Jangan lupa untuk klik dan subscribe YouTube channel Pijar TV Siapa sebetulnya orang majus itu Pak? Orang-orang majus ini kan kata majus itu dari kata magui Kata magui bahasa Yunani Dan itu berasal dari atau mempunyai akar yang sama dengan kata magis atau magic Jadi mereka itu sebenarnya adalah ahli-ahli ilmu perbintangan sebenarnya Ahli-ahli ilmu perbintangan Dan mereka berasal kebanyakan berasal dari Persia Mereka berasal dari Persia, mereka juga sebenarnya bukan ahli perbintangan saja Tapi mereka juga bisa ahli pengobatan Lalu mereka juga ahli filsafat Dan mereka itu memang karena ahli perbintangan dan suka meneliti bintang-bintang di langit Dan lalu akhirnya mereka menafsirkan bahwa itu adalah raja baru lahir Nah mereka lalu mencari Yesus itu Nah bagaimana sampai mereka bisa menafsirkan bintang, melihat bintang itu Kok dari bintang lalu bisa sampai pada kesimpulan ada raja baru lahir Nah itu nanti saudara lihat di dalam video yang tadi saya jelaskan itu Tapi yang pasti adalah mereka adalah ahli-ahli perbintangan dari timur Timur itu lebih kepada wilayah Persia Atau wilayah Babylonia yang memang terkenal dengan ilmu-ilmu magicnya atau magis Sekarang kita agak negatif ya kata magis ya Seolah-olah itu kuasa gelap dan lain sebagainya Tetapi sebenarnya kata magis Magus dalam bahasa Yunani menjadi magus Itu pertama itu adalah kata yang netral Sampai ahli-ahli perbintangan, ahli pengobatan, ahli-ahli filsafat Itu disebut sebagai orang magus Magus, magic Hanya sekarang mungkin karena pengaruh ilmu hitam dan lain sebagainya Semoga magic itu diindikasikan negatif Tapi aslinya kata itu tidak bermakna negatif Terima kasih saudara sudah menyaksikan cuplikan diskusi bersama pendeta Esra Soru Jangan lupa segera mendaftar dengan klik link pada caption sekarang juga Informasi selengkapnya ada pada image di akhir video ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!